SI berhasil lolos dari serial killer Wawon CS, gegara mendolak pindah ke Bekasi karena mabuk perjalanan. Ia bisa saja menjadi korban ke-10 pembunuhan berantai Wawon CS jika ikut pindah ke Bekasi bersama ibunya yakni Aimai Munah dan juga ayah tirinya Wawon. SI tidak mengetahui alasan keluarganya pindah ke Bekasi. Namun saat itu remaja putri tersebut lebih memilih tinggal sendirian di rumah kontrakan di daerah Cipayam kejamatan Haruwangi Cianjur sejak keluarganya pergi ke Bekasi. SI menuturkan alasan dirinya menolak ikut karena sering mabuk perjalanan kalau bepergian jauh apalagi keluar kota. SI mengaku kaget tidak lama setelah keluarganya pergi ke Bekasi mendengar kabar bahwa ibu dan dua saudara kandungnya meninggal dunia akibat keracunan. Namun belakangan terungkap jika orang-orang terkasihnya itu tewas dibunuh dan salah satu pelangkunya ternyata diduga Wawon yang tidak lain adalah ayah sambungnya itu. SI menuturkan sejak ibunya bercerai dengan ayah kandungnya ia memutuskan untuk ikut bersama ibunya. Selamat tinggal bersama ibunya dan tersangka Wawon SI mengaku tidak begitu mengenal sosok ayah tirinya tersebut. Sebelumnya warga menemukan lima orang dalam kondisi lemas dengan mulut berbusa di sebuah rumah kontrakan di daerah Bantargabang, kota Bekasi, Kamis 12 Januari 2023 lalu. Sehari berselang, tiga orang korban dinyatakan meninggal dunia sementara dua korban lainnya selamat. Awalnya sebab kematian ketiga korban asal Cianjur yang merupakan ibu dan anak itu diduga keracunan. Namun polisi menaruh curiga hingga akhirnya mengamankan tiga orang yang diduga pelaku pembunuhan dan salah satunya adalah suami korban Wawon alias Aki. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng. Jangan lupa follow, like, dan subscribe social media Tribun Jateng. Saksikan terus Tribun Jateng.